hai oke guys kembali lagi di channel jtc official di video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara mengisi daya atau bahasa jamnya itu power reserve ya jadi dia yang jam tangan otomatik seperti rolex ini atau jam tangan metik yang sejenisnya ini bisa tahan kurang lebih 12-15 jam saat tidak pakai di tangannya karena jam tangan otomatik dia kalau nggak dipakai dia akan berhenti mesinnya ya karena dia pakai kinetik di belakangnya ini ada bandul yang mengisi dayanya ya Nah jadi untuk mengisi power reserve atau dayanya di sini ada per ya jadi dia yang menyimpan daya dari putarannya jadi pastikan yang model metik kalian seperti ini ya kalau yang ada tanggalnya dia kurang lebih sama sebenarnya cuma dia agak ditarik full ya Nah di video kali ini saya akan membahas di jam tangan otomatik rolex yang seperti ini ya di jam tangan metik lainnya kalau sama modelnya kemungkinan besar ini sama ya cara yang pengisian dayanya jadi untuk pengisian dayanya kalian tidak perlu menarik crown atau putaran yang berada di kanan jadi nggak usah ditarik seperti ini ya jadi kalau ditarik seperti ini dia buat nyeting aja ya dia buat nyeting jamnya jadi untuk mengisi power reserve kalian langsung putar aja ke arah depan ya di sini bisa kalian lihat di tulisan bawah rolex dia ada per semakin kita putar ke atas dia pernya akan semakin mengicil yaitu lagi pengisian daya ya seperti itu kalian bisa putar sampai dia mengecil ya jadi jangan sampai kelewatan atau terlalu berlebihan ya jadi kalau bisa kalian lihat sendiri di sini ya dia sudah rapet ya pernya kalau sudah rapet kalau dari nol dia bisa sampai 10 sampai 20 putaran ya jadi cukup segitu aja bisa kalian lihat juga di bagian sini ya dia ada per yang semakin kalian putar ke arah depan atau pengisian daya dia semakin mengecil nah jadi yang mengisi daya atau yang memutarkan jam saat tidak dipakai di tangan dan kemarin saya coba itu sampai 12 putaran ya dari nol sangat dari mesin yang mati saya coba dia sampai 14 jam ya jadi kemarin saya setting di setengah tiga dia lalu mati-mati dia setengah enam ya setengah enam itu jadi jam setengah tiga sore matinya itu subuh ya perkiraan jam lima kurang ya jadi kurang lebih 12 sampai 14 jam dia kalau nggak dipakai dia masih nyala ya untuk mesin rolex automatic seperti ini ya jadi begitu tipsnya untuk kalian yang nggak mau ribet saat nyeting jam tangan metik ya kalau nggak dipakai jadi begitu tipsnya ya jadi kalau masih ada pertanyaan kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya yang pastinya kalian kalau nyeting itu searah jarum jam ya jangan mundur nah ini tips juga ya biar nggak rusak mesin metiknya jadi harus maju nggak boleh mundur ya begitu cara setting jam otomatik ya ya mungkin begitu saja tips kali ini sampai jumpa di video berikutnya see you next time bye bye